Jadi mau live ya mbak Lagi Di hotel mana ini ya? Hotel Venetion ya Sebentar ya Soalnya ya Anakku ngomong mami Aku belajar bahasa lagi Gak tau bahasa apa yang dia belajar hari ini Lagi liburan Wajar ya sang mom ho Reconnect Reconnect Jadi internetnya gak Kurang bagus ya ternyata Jadi Sangat Sangat sulit sekali Reconnect Reconnect terus Wah Jadi Sangat sulit sekali yang ada di Facebook ya Di Youtube juga sangat sulit sekali Siap Pihak bareng mbak ya Kayak lagi liburan ini Lagi liburan sedih noralef Aku bingung Aku ya bingung mbak Tapi kok Youtube-nya anggel ya ram ya Youtube-nya gak bisa connect ya Ya guys gak apa-apa lah Gak usah Youtube-Youtube-an dikit ya Ndek Facebooknya gak apa-apa kayaknya Jadi Roto anggel si nyale Lagi liburan Anak live dus Cerame ya Bigo sama Facebook dulu Yowes Menurut kalian Kurang penak pihak tau Kini Pihak terus Oke Jadi Pihak bareh Kangen aku Apara Nggak Daster hari ini Dasteran Eh Halo Halo Assalamualaikum Selamat malam Miss Yuni Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan ngerti ya Saya lagi liburan Ada apa kok Kok suaranya serak-serak basah ini Begini Miss Yuni ya Maaf disini Aku mau nanya-nanya Karena Ini Bukan saya pribadi yang ada masalah Tapi Saudara saya ya Miss Yuni Oke Jadi Bukan Bukan Nibah kan Bukan Nibah kan Bukan 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 Mengenyah orang Atau Menyebarkan Akhirnya Atau Ngerasani Enggak kan Bukan Bukan ya Bukan 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 Ini Ini Keponakan Saya ini kan Kurang lebih 7 bulan Over stay ya Miss Yuni Terus Terus Pak polisi Kayak gitu Nah Terus Saya Sebagai Kakaknya juga Jujur sedih Tapi Saya sadar Kalau dia itu salah Saya tidak tahu Bagaimana prosesnya itu Saya ingin Miss Yuni Menjelaskan Ini nanti Anak Dikeluarkan Atau Dipulangkan Atau Bagaimana Miss Yuni Oke 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 Sebentar Oke Kalau di Hongkong Ditangkap nih Ada beberapa hal Apa yang dia lakukan Dia melanggar Ijin tinggal Atau Dia bekerja Di luar Pekerjaan Atau Seperti apa Kan kita Sama-sama Tidak tahu nih Samen kan Tidak tahu Ada apa Kan Yang Samen tahu Cuma Over stay aja Saya tahu Dia Saya tahu Dia Dia dalam Perjalanan Mau kerja Tapi di jalan Dia ditangkapnya Tidak dalam Tempat kerjanya Oke Artinya adalah Dia Dia Berarti Dia ditangkapnya Karena Over stay Bener gak sih Iya Dalam perjalanan Dia ditanya Paspor Ditanya KTP Terus KTP Ini itu kan Udah Waktunya Memperbarui Kayak gitu Oke Jadi Akhirnya Ditangkap Terus diwakantar polisi Kantar polisi Mana nih Kalau boleh tahu Tadi 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 itu Di Simsa Coy Terus Saya Saya Tanya Sama Polisinya Kan Saya Datang Kesana Ya Izin Kemajikan Saya Mau Ada Urusan Sebentar Terus Saya Datang Kesana Saya Tanya Aku Pengen Ketemu Sama Dia Sebentar Gak Gak Boleh Sama Polisinya Terus Saya Tanya Ini Ini Anak Mau Kapan Keluarnya Terus Polisinya Bilang Gak Tahu Mungkin Ini Mau Dipulangkan Ke Indonesia Kayak Gitu Miss Yuni Oke Oke Sebenarnya Saya Tidak Tahu Seperti Apa Prosesnya Dan Bagaimana Menurut Pengalaman Saya 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 Jawab Aja Menurut Pengalaman Saya Kalau Ada Anak Overstay Itu Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Dia di penjara Kemungkinan Dia dilepas Oke Kalau Kemungkinan Dia di penjara Diproses Terus Dideportasi Tapi Kalau Di penjara Bukan Di Apa Di Introgasi Terus Dilepas Lagi Itu Berarti Dia Punya Rencana Untuk Ambil Peperan Ambil Peperan Adalah Betul Ambil Peperan Adalah Dia berhak Untuk Tinggal Di sini Nah Masalah Penjaranya Berapa Lama Untuk Anak Peperan Itu Tergantung Ada yang Dua Minggu Ada yang Satu Bulan Ada Dua Bulan Ada yang Tiga Bulan Ada yang Lima Bulan Ada yang enam Bulan Jadi Saya Saya Tidak Tau Ini Kasus Saudara Ninjendengan Yang Seperti Apa Dan Bagaimana Makanya Saya Tidak Bisa Ngasih Tau Seperti Apa Keputusannya Karena Satu Satu Orang Tidak Sama Iya Untuk Dasarnya Mis Yuni Saya Secara Garis Besar Saya Tau Dia Itu Kesalahannya Dia Overstay Itu Saja Selain Itu Kayak Enggak Ada Ya Itu Cuman Sekedar Overstay Dia Cari Kerjaan Di Luar Tapi Pas Ketangkepnya Itu Dia Di Di Perjalanan Di MTR Iya Tapi Kan Keputusannya Salah Benar Atau Penjaranya Berapa Lama Kan Saya Tidak Tau Makanya Saya Tidak Bisa Mengatakan Berapa Lama Karena Itu Saya Ada Yang Dua Minggu Ada Yang Satu Bulan Ada Yang Tiga Bulan Ada Yang 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 Lima Bulan Sekali Lagi Saya Tidak Tau Berapa Lama Karena Sampean Dan Saya Tidak Tau Kasusnya Apa Kan Setah Itu Tapi Mungkin Dia Punya Kasus Lain Atau Bisa Dituduh Mencuri Majikan Kabur Dari Majikan Seperti Apa Kan Kita Sama-sama Tidak Tau Benar Nggak Misalkan 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 Dia Kesalahannya Karena Kurang Lebih Dia Over Sekitar Tujuh Bulan Terus Dia Waktunya Perpanjang KTP Tapi KTP Tidak Bisa Diperbarui Karena Dia Sudah Over Set Itu Kemungkinan Langsung Diceportasi Atau Masih Ada Kesempatan Di Sini Mis Misalkan Dia Itu Dideportasi Bisakah Dia Kembali Ke Hongkong Untuk Bekerja Oke Sekali lagi Seperti Yang Saya Jelaskan Kalau Dia Sudah Overstay Ketangkep Dideportasi Itu 100% Saya Katakan Tidak Bisa Kembali Lagi Ke Hongkong 100% Dalam Kurun Lama Berapa Lama Itu Miss Yuni Saya Kurang Tengba Kenapa Saya Yang Saya Tau Anak 11 Tahun Ajar Mau Balik Sini Pernah Overstay Gak Bisa Anak Yang Data Ganda 19 Tahun Aja Ketauan Oleh Imigrasi Jadi Saya Tidak Tau Karena Itu Adalah Rahasianya Imigrasi Hongkong Yang Saya Tau Dia Sudah Melanggar Dia Pasti Ingin Bertahan Untuk Tinggal Di Sini Dia Jadi Paperan Itu Jadi Paperan Itu Sebentar Saya Jelaskan Jangan Dipot Takutnya Saya Lupa Lagi Jadi Kalau Ambil Paperan Itu Seperti Apa Ya Sama Aja Menggadekan Kewarga Negara Berarti Kamu Sudah Tidak Ingin Jadi Warga Negara Indonesia Lagi Apakah Boleh Boleh Kamu Melepaskan Paspor Indonesia Boleh Tapi Kamu Tidak Boleh Pulang Indonesia Karena Paspormu Sudah Kamu Serahkan Pada Pemerintah Hongkong Apakah Masih Bisa Tinggal Di Hongkong Bisa Bahkan Pemerintah Hongkong Memberikan Uang Memberikan Uang Tempat Tinggal Uang Makan Tapi Tidak Boleh Bekerja Kalau Sampai Dia Bekerja Dan Ditangkap Lagi Masuk Penjara Lagi Kalau Misalkan Dia Itu Memang Oke Mengambil Keputusan Untuk Jadi Paperan Untuk Selamanya Dia Tidak Boleh Kembali Ke Indonesia Karena Untuk Sarat Menjadi Paperan Itu Harus Ada Saratnya Kenapa Dia Dikasih Paperan Karena Nyawanya Terancam Kalau Enggak Berarti Dia Berbohong Untuk Mengambil Paperan Surat-suratnya Ada Sarat-saratnya Ada 75 Pertanyaan Kemarin Ada Anak Yang Menyesal Ambil Paperan Saya Takutnya Juga Kayak Gitu Kak Amisyun Karena Gini Loh Dia Aku Takutnya Sekarang Sekarang Dia Sudah Tidak Bisa Dihubungi Terus Dia Mengambil Keputusan Yang Sebenernya Kayak Merugikan Diri Sendiri Sebenernya Kalau Emang Jalan Terbaik Itu Pulang Ke Indonesia Mending Pulang Ke Indonesia Daripada Jadi Paperan Tapi Risikonya Kayak Gitu Tapi Disini Saya Tidak Bisa Menghubungi Dia Gitu Loh Oke Aku Takut Dia Sudah Salah Tapi Dia Salah Langkah Lagi Gitu Karena Orang Salah Itu Insya Allah Bisa Berubah Bisa Memperbaiki Kesalahannya Dari Kejadian Yang Kemarin Kemarin Gitu Mis Karena Tidak Yang Bisa Memaksakan Mbak Karena Mungkin Dia Tergiur Oleh Omongan Orang Lain Juga Jadi Sulit Ya Karena Dia Sebenernya Adik Kandung Mbak Dia Dikandung Iya Makanya Kenapa Saya Sesedih Setakut Ini Sesam Salah Adik Oke Sebentar Oke Sebentar Soalnya Aku nangis Saya Takutnya Ntar Ada Orang Yang Bilang Saya Jual Kesedihan Kamu Tau Kan Enggak Ini Real Karena Saya Tidak Tidak Tau Harus Bagaimana Terus Saya Lihat Mis Ini Curhatan Para TKW Tentang Masalah Anak OS Apa Gitu Jadi Saya Untuk Cerita Ketempan Itu Enggak Berani Saya Langsung Hubungi Mis Ini Mungkin Ini Jalan Jalan Terbaik Gitu Insya Allah Oke Kenapa Kamu Berani Cerita Sama Saya Saya Sama Saya Padahal Kalau Cerita Sama Saya Masuk Youtube Sama Facebook Kenapa Kamu Ambil Nggak Bapak Karena Saya Nggak Nyebut Nama Jadi Ini Bisa Jadi Pelajaran Teman Teman Lainnya Untuk Berpikir Dua Kali Di Negara Orang Itu Harus Bagaimana Harus Bagaimana Kayak Gitu Oke Oke Jadi Samen Samen Kapan Tahunya Adikmu Ditangkep Hari Hari ini Ditelepon Polisi Iya Lah Kok Samen Ditelepon Polisi Karena Adik Saya Menghubungi Saya Oke Berarti Gini Mbak Ada Apapun Sebenarnya Ada Apapun Ya Karena Polisi Pasti Menanyakan Apakah Ada Keluarga Yang Mau Dihubungi Atau Seperti Apa Jadi Kalau Adikmu Masih Menginginkan Untuk Menghubungimu Itu Biasanya Polisi Juga Akan Menelpon Saat Disidang Saat Seperti Apa Itu Biasanya Polisi Akan Mengizinkan Untuk Menelpon Tapi Saya Sendiri Juga Takut Soalnya Ini Jujur Ya Biarpun Itu Ibaratnya Namanya Adik Kandung Tapi Untuk Sifat Dan Kelakuan Itu Kan Gak Sama Kan Itu Emang Langit Dan Bumi Tapi Ketika Dia Ada Masalah Jujur Hati Saya Juga Sakit Saya Gak Tiga Terus Saya Sendiri Di Ini Kan Kerja Kerja Sesuai Dengan Isi Kontrak Saya Harus Mematuhi Peraturan Saya Kalau Di Hongkong Itu Harus Kerja Itu Harus Bagaimana Jadi Otomatis Kalau Misalkan Saya Terlibat Terlibat Dengan Urusan Dia Saya Juga Kan Ibaratnya Saya Mempertaruhkan Kerjaan Saya Saya Juga Gak Berarti Kak Terus Saya Harus Bagaimana Terus Yurut Apa Yang Mau Gantung Kayak Gitu Oke Sekali lagi Sebenarnya Gak perlu khawatir Kalau Masuk penjara Di Hongkong Karena Di Hongkong Tidak ada Politik-politikan Di dalam penjara Dia menjalani Hukumannya Dan Kemungkinan Besar Kalau sidang Atau apa Dia itu Diizinkan Pegang HP Telepon Kalau dia Tidak bisa Pegang HP Dia bisa Request Untuk Telepon Kamu Jadi Kalau ada Telepon Yang Tidak ada Nomornya Itu Biasanya Adalah Dari Penjara Jadi Sebenarnya Apakah Sengenes Apapun Karena Ada Beberapa Anak Yang Cerita Sebenarnya Di Hongkong Itu Apa ya Bukan Di penjara Itu sangat Bagus Ya Enggak Juga Tapi Enggak Perlu khawatir Gitu Saya Takutkan Gini Mis Yuni Kalau Misalkan Itu Beberan Ini Saya Jujur Saya Sama Sekali Tidak Tahu Tentang OS Kalau Misalkan Ditangkep Polisi Itu Gimana Peraturannya Jadi Setelah Saya Dengar Kayak Gini Jujur Saya Takut Saya Ketakutan Sekali Ini Nanti Kalau Misalkan Benar-benar Dia Mengambil Paper Gimana Suatu Saat Dia Tidak Bisa Kembali Ke Kita Asalnya Dari Indonesia Keluarganya Asal Usungnya Dari Indonesia Gitu Gitu Oke Jangan Berpikir Terlalu Panjang Tidak Semua Sebelum Yang Kamu Pikirkan Yang Penting Sekarang Berdoa Dulu Keluarga Yang Ada Di Indonesia Sudah Tau Belum Tidak Tidak Aku Kasih Tau Karena Saya Tidak Mau Orang Tua Apa Gitu Berpikir Ya Otomatis Kan Ya Mikir Kan Itu Tidak Belum Tidak Kasih Tau Ya Cuman Langsung Saya Dari Tadi Dari Kantor Polisi Si Usa Coy Nangis Nangis Jujur Sepanjang Jalan Aku Nangis Yang Aku Ingat Langsung Aku Harus Minta Berarti Apa Yang Langsung Ingat Miss Ini Oke Jadi Terima kasih Sudah ingat Saya Sangat sedih Dan Sekali lagi Saya bilang Nih Doa Satu orang Tidengar Kalau Doa Banyak Orang Pasti Dengar Kenapa Tidak Berkata Jujur Pada Keluarga Minta Doa Supaya Dia Tidak Berpikir Untuk Ambil Peperan Bener Enggak Apakah Kamu Kuat Suatu Saat Disalahin Gini Soalnya Untuk Keluarga Itu Cuman Ibu Kan Jadi Enggak Mengingin Ibu Sedih Oke Gitu Tapi Berapa Lama Samen Bisa Berbohong Saya Gak Tahu Tapi Saya Hanya Pengen Masalahnya Selesai Gitu Aja Tanpa Orang Tua Atau Keluarga Di rumah Tahu Ya Gitu Saya Hanya Ingin Yang Terbaik Ya Gitu Aja Mis Yuni Kalau Saya Pribadi Berpikir Seperti Ini Saya Pribadi Ini Kalau Ada Masalah Itu Feeling Orang Tua Itu Lebih Kuat Kamu Bisa Berbohong Sama Dia Tapi Berapa Lama Ini Yang Pertama Dan Kedua Kesehatan Orang Tua Tidak Menentu Juga Kalau Kamu Jujur Sebenarnya Kamu Kamu Pikir Lagi Kalau Enggak Jujur Juga Boleh Jujur Juga Boleh Tapi Kalau Kamu Jujur Sama Orang Tua Amu Kelebihannya Adalah Agar Orang Tua Berdoa Agar Adikmu Nih Gak Berpikir Untuk Ambil Paper Jadi Kamu Bisa Menjelasin Ke Orang Tua Maksudnya Ngerti Nggak Jadi Apakah Itu Sangat Berat Sekali Ya Tentunya Sangat Berat Sekali Tapi Aku Cuma Kayak Gini Loh Kak Aku Pengen Kan Setelah Aku ke kantor Polisi Itu kan Terus HP-nya Sudah Sudah Nggak Bisa Dihubungin Terus Aku Scroll Scroll Youtube Youtube Siapa Itu Youtube Miss Uni Itu kan Ada Video Yang Mending Ada Yang Nyesel Ambil Paperan Kayak Gitu Nah Itu Aku Langsung Ketakutan Tapi Aku Mau Ngasih Nasihat Ke adik Aku Kamu Jangan Ambil Paperan Kamu Pulang Aja Gitu Tapi Nggak Bisa Miss Itu Aku Yang Aku Aku Sekarang Takutkan Aku Takut Dia Salah Lagi Ini Sudah Sudah Salah Ya Miss Uni Dia Udah OS Otomatis Dia Itu Salah Dan Di Kesalahannya Ini Aku Nggak Pengen Dia Melakukan Kesalahan Yang Kedua Kali Lagi Di Negara Orang Ngerti Sekarang Dia Di Penjara Kita Sama Sama Tidak Tahu Apa Yang Dia Pikirkan Bener Nggak Jadi Seperti Yang Saya Katakan Doa Bisa Merubah Segalanya Karena Itu Terbilang Sama Jenengan Karena Kita Tidak Bisa Kontak Telepon Kan Kita Bisa Kontak Batin Sayang Bener Nggak Yang Bisa Kontak Batin Paling Dekat Siapa Ibu Bener Nggak Kalau Secara Logika Saya Ibu Karena Ibu Kontak Batin Paling Kuat Iya Ngerti Ngerti Mis Jadi Gini Loh Kita Tidak Bisa Kontak Dia Lewat Telepon Kita Kontak Batin Kita Doakan Ingat Loh Hanya Tuhan Yang Bisa Membolak Balikan Hati Manusia Jadi Dengan Apa Dengan Doa Kalau Nggak Doa Gimana Kita Nasihatin Dia Kalau Nggak Dia Nengkel Itu Berarti Kalau Ini Kembali Ke Itu Mis Yuni Maaf Ini Aku Belum Belum Buas Untuk Paperan Itu Dia Tidak Boleh Kembali Ke Indonesia Itu Menurut Peraturan Ada Pengampunan Atau Tidak Prosesnya Juga Sulit Masih Ingat Kan Ada Mas Yang Sampai Lumpuh Itu Nggak Pulang Itu Ada Kasus Mas Sampai Lumpuh Istrinya Nyuruh Dia Pulang Dia Pun Tetap Nggak Mau Pulang Ada Ada Beberapa Itu Kenapa Nggak Mau Pulang Itu Mis Yuni Kan Dia Paperan Kan Dia Paperan Jadi Nggak Bisa Pulang Ke Indonesia Nggak Bisa Pulang Untuk Ngurusi Surat-suratnya Sangat Berat Sekali Kan Dulu Paspornya Sudah Digadekan Kewarga Negaranya Kan Udah Digadekan Dia Kan Udah Nggak Punya Paspor Kalau Paperan Nggak Punya Paspor Tau Nggak Kenapa Mereka Bisa Ambil Paper Dari 90% Itu Alasannya Nyawanya Terancam Di Indonesia Kan Padahal Nggak Akan Ada Yang Ngancam Nyawa Kita Kan Otomatis Dia Akan Membuat Pernyataan Yang Bohong Takut Dibunuh Siapalah Dibunuh Siapalah Seperti Ini Seperti Itu Nah Karena Orang Hongkong Itu Sangat Baik Sekali Maka Mereka Memberikan Surat Ijin Tinggal Di Hongkong Dengan Nama Paper Paham Nggak Paham Kebanyakan Kebanyakan Anak-anak Yang ambil Paper Itu kan Bohong Sebenarnya Nggak ada Yang Ngancam Siapa Yang Ngancam Ini Dari Cerita Anak-anak Yang OS Bukan Saya Yang Cerita Ya Karena Banyak Anak Yang Saya Loh Kok Bisa Ambil Paper Padahal Ambil Paper Itu Saratnya Adalah Nyamanya Terancam Kalau pulang Di Negara Sendiri Bener Nggak Si Itu Ya Bener Itu Ini Ini Nanya Lagi Maaf Ya Itu Anak Yang Ambil Paper Sebenarnya Tau Nggak Resikonya Paper Gimana Gimana Kok Segampang Itu Dia Mau Jadi Paper Kayak Gitu Saya Rasa Mereka Tau Tapi Mereka Mungkin Tergiur Dengan glamor Yang ada Di Hongkong Atau Mereka Tidak Ingin Tinggal Di Indonesia Atau Banyak Banyak Alasan Saya Tidak Bisa Mengatakan Satu Persatu Karena Saya Tidak 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 Ingin Seolah Saya Memojokkan Anak Overstay Anak Paper Padahal Saya Tidak Tau Alasan Mereka Jadi Saya Menghargai Mereka Juga Karena Ada Sebagian Dari Mereka Menyesal Dan Baik-baik Saja Dan Kecewa Tidak Baik-baik Saja Ada Yang Bangga Ada Yang Bahkan Anak Paper Sombongnya Nggak Karu-karuan Ada Yang Anak Paper Satu-satu Sama Lain Itu Saya Tidak Menghakimi Cuman Resikonya Ini Berat Sekali Dulu Itu Pernah Banyak Sekali Kasus Anak Yang Sampai Sakit Sakit Bahkan Ada Yang Sampai Meninggal Dunia Keluarganya Aja Nggak Bisa Ngeliat Dia Nah Ini Yang Sengsaranya Lagi Kalau Keluarga Yang Ada Di Indonesia Sakit Atau Bapak Ibu Meninggal Itu Nggak Bisa Langsung Pulang Lawong Yang 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 Bekerja Punya Majikan Yang Punya Surat Izin Tinggal Aja Ada Apa-apa Di Indonesia Nggak Bisa Langsung Pulang Apalagi Yang Sudah Nyata Menggadekan Keluarga Negara Annya Bener Nggak Sih Iya Iya Jadi Apakah Saya Melarang Kalian Mb Terserah Enggak Itu Hak Saya Tadi Kemisi Ini Karena Saya Bener Bener Pengen Tahu Jadi Minta Doanya Miss Yuni Kalau Misalkan Besok Atau Kapan Itu Anak Bisa Menghubungi Saya Nanti Tak Kasih Tahu Kayak Gini Kayak Gini Gitu Miss Yuni Makanya Sebelum Itu Aku Sudah Sudah Tahu Ini Kalau Pepperan Itu Kayak Gini Saya Pernah Pernah Dengar Anak Pepperan Apa Gitu Pernah Dengar Tapi Tahu Pepperan Itu Yang OS Itu Yang Bagaimana Kayak Gitu Jadi Biarpun Ini Kayak Aib Ya Aib Tapi Aku Aku Nggak Nggak Apa-apa Nggak Apa-apa Miss Yuni Sama Dibuat Pelajaran Sama Teman-teman Di Sini Kerja Di Negara Orang Itu Ya Baik-baik Saja Saja Diniatkan Dengan Niat hati Yang Baik Nggak Usah Kau-kau Can Gak Usah Gimana Gimana Gitu Biar Nggak Repet Diri Sendiri Gitu Aja Oke Jadi Karena Saya harus mentok Nggak Bisa Mikir Kemana-mana Tanya Miss Yuni Aja Gitu Ya Sebenarnya Saya Sebenarnya Dekat Rumah Aku Juga Kerja Nyedihin Oke Cuma Hari Ini Sebenarnya Nih Saya Kasih Tahun Jendengan Saya Ada Di Makau Oh Di Makau Maaf Kalau Gitu Mengganggu Waktu Lipur Miss Yuni Terima Kasih Buat Saran Terima Penjelasannya Tentang Masalah Ini Semoga Allah Membalas Kebaikan Pada Miss Yuni Siap Ngatur Nggak Saya Sedih Ya Ya Kalau Dibilang Nggak Usah Ya 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 Harus Karena Saya Di Sini Juga Kerja Jadi Saya Harus Tanggung Jawab Pemak Pekerjaan Tapi Kalau Jeding Takut 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 Ingat Kalau Sama Nggak Fokus Sama Pekerjaan Jenengan Takutnya Ntar Punya Impact Yang Tidak Baik Pada Pekerjaan Jenengan Dan Majikan Punya Aura Jelek Jenengan Ngerti Ya Itu Saya Juga Harus Apa Ya Harus Kemanah Dengan Tanggung Jawab Pemak Pekerjaan Saya Jadi Saya Sebisa Mungkin Juga Harus Buat Biar Ini Sangat Menakutkan Karena Terima 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 Hanya Hanya Harus Fokus Sama Senengan Sendiri Ya Ingat Tidak Ada Masalah Tanpa Solusi Jadi Tetap Sabar Amin Terima Kasih Buat Waktunya Buat Miss Uni Dan Keluarga Semoga Semuanya Diberkaitkan Buat Teman-teman Petjuang Pestas Sama Petjuang Devisa Salam Sehat Salam Semangat Dan Salam ngiat hati yang baik itu aja di negara orang siap-siap matur nambah Nun gede fokus sama pekerja jenengan gede iya iya terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minum air dulu bye-bye oke hati cerita libur aku denger voice-nya mbaknya nangis ke pir-pir jadi bingung saya saya nggak tahu harus ngomong apa ini jadi kadang-kadang saya tuh Waalaikumsini jadi ini dapat voice-nya ya misi ini maaf saya mau tanya-tanya soalnya saya bener-bener nggak tahu posisi saya itu harus bagaimana kebetulan hari ini adik saya OS OSnya kurang lebih 6 bulan jadi kadang-kadang hari ini sebenarnya liburan saya nih tapi ya nggak ada masalah sih wong lagi di rumah aja dan bukan di rumah sorry lagi di hotel nih ini dua orang di belakang di belakang itu lagi tidur nah sayangnya lagi memandang pengandangan di luar sana sambil ngantai refresh kan tak pikir kalau kalau keluar dari Hongkong nih nggak ada yang nelfon saya padahal saya sudah waro-woro saya ada di makau tapi bagi saya ya nggak papa sih saya happy-happy aja kok jadi yaudah nggak apa-apa dan masih nunggu nih dari Ning teleponnya Ning kok belum telepon saya ya mau saya udah di makau nih rumah sakitnya mana pingin ngobrol sama Ning belum ada jawaban Koko ah lepon kamu ya jadi jadi buat Mbak Mbae terima kasih sekali bener ya jadi saya banyak saya ada nih satu satu voice ya saya kurang tahu dari mana voicenya Bang Martin mengatakan apa ya tadi ya sebentar ada cuman saya belum berkomunikasi dengan Bang Martin tentang sesuatu tentang sesuatu apa saya kurang tahu ya terima kasih